Halo, selamat siang semuanya Senang sekali kita kembali berjumpa dalam break time kali ini Karena kita akan berbincang mengenai tema yang cukup menarik di bulan September ya Yaitu galau karena saham nyangkut apa tipsnya Memang bulan September itu kalau sobat investor semua tahu biasa terkenal dengan bulan yang Kurang disukai oleh para investor karena banyak terjadi koreksi khususnya di bursa global juga demikian Dan begitu juga dengan dari dalam negeri Terbukti hari ini IHSG masih mengalami koreksi meskipun neraca perdagangan Agustus surplus Sebesar 4,74 miliar dolar Amerika Serikat dan tertinggi sepanjang masa Nah buat semua yang ingin tahu tips dari pakarnya hari ini Boleh langsung join saja bersama Instagram IDX Channel Dan kita akan meng-invite pada hari ini Narasumbernya adalah Pak Mino, equity analis Indo Premier Sekuritas Sebentar ya, kayak terjadi Oke Apakah Pak Mino saat ini sudah bisa join bersama dengan kita? Dan teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan langsung juga melalui kolom komentar Yang nanti akan kita bacakan ya bersama dengan Pak Mino Dan tentunya dijawab, tidak hanya dibaca Selamat siang Pak Mino, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Prisa Terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini Perkenalkan Sobat investor Pak Mino adalah equity analis Indo Premier Sekuritas Udah makan siang ya Pak ya? Ya, udah Sorry Mbak, saya mau cek suara dulu bentar Siap Oke Ya, sambil kita menanti Pak Mino ngecek suara biar jelas gitu ya Biar enak juga Sobat investor semua bisa mendengar dengan baik Saya akan menyampaikan beberapa saham Yang dalam satu minggu terakhir ini banyak dilakukan Udah aman Pak Mino ya? Ya, aman Mbak Prisa Ya Saya sampaikan sedikit Pak Mino Saham-saham yang banyak diincar dalam satu minggu terakhir Itu adalah SBMA naik 92% Kemudian ada BBHI naik 69% Yellow 55% Kemudian masih ada WH, WOWS, dan juga kota Kalau blue chipsnya itu yang paling banyak dibeli investor asing adalah BBCA, Telkom, BBRI, Buka, Astra International, dan juga Adaro Pak Mino, kita bicara soal investasi dulu ya seputar saham tentunya Hari ini kan koreksi lagi nih Pak Mino Apakah memang September itu selalu diiringi dengan pelemahan? Secara historis kan biasanya gitu Pak Mino percaya juga enggak? Siklus seperti itu Ya memang kalau di Bloomberg ya Dalam 10 tahun terakhir Untuk di bulan September itu memang kecenderungannya Untuk return IISG itu selalu negatif ya Kalau enggak salah Sekitar 6 ya 6 bulan dari 10 bulan itu selalu negatif gitu Tapi tentunya itu kan siklus ya Artinya ada juga yang positif gitu Jadi mungkin tahun ini bukan giliran untuk September merah ya Kemungkinan September ini untuk indeks kita bisa positif lah Walaupun memang secara historikal Di bulan September itu rata-rata returnnya itu selalu negatif gitu Mbak Brisa Oke, berarti memang kecenderungannya biasanya negatif Kalau ditelusurin sebenarnya penyebabnya apa sih Pak Mino? Ya kalau ini kan boleh dibilang sifatnya lebih sentimen dari eksternal ya Kalau di US sendiri sebenarnya lebih ke area profit taking ya Karena memang setelah libur musim panas mereka profit taking Kemudian ada juga profit taking itu untuk biaya sekolah ya di Amerika Nah kita di sini lebih mungkin lebih kena imbasnya Atau boleh dibilang kena sentimennya, sentimen negatifnya Jadi kita ikutan returnnya negatif Tapi negatif di kita sebenarnya kalau secara historikal itu nggak terlalu tinggi ya Kalau rata-ratanya hanya sekitar 0,61% Kalau nggak salah Mbak Brisa Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan lah Walaupun negatif tapi tidak signifikan gitu Nah kalau hari ini indeks harga saham gabungannya di 6117 Penutupan sesi 1 turun 0,19% Tapi asing masih net buy di pasar reguler sekitar Rp100,69 miliar Nah kalau satu minggu IHSG juga masih mencatatkan net buy dari investor asing Rp1,45 triliun Itu kan artinya pertanda positif ya Pak Mino Meskipun koreksi asingnya masih gencar melakukan pembelian Analisisnya bagaimana? Iya memang ini asing cukup mengembirakan ya masuknya Year to date itu sudah sekitar 12 triliun bahkan Mbak Brisa untuk asingnya Itu menandakan bahwa pasar modal kita masih cukup menarik Dan memang mungkin ke depan prospeknya akan lebih baik lagi ya Seiring dengan kondisi covid di kita yang memang sudah cukup terkendali ya Saat ini kasus aktif sudah di bawah Rp100,000 Itu sudah level di mana sebelum ada lonjakan ya Dan aktivitas masyarakat juga sudah diperlongat Artinya ke depan prospek ekonomi akan lebih baik lagi Dan tadi juga ada data raca perdagangan kita Bahkan ekspor kita itu mencatatkan level tertinggi di sepanjang sejarah kita ya Nah ini terutama karena booming komoditas ya Nah ini tentunya menjadi sinyal yang cukup positif Dan itu mungkin yang menjadi daya tarik juga ya Untuk investor asing kembali masuk ke pasar kita gitu Nah Mbak Mino, raca perdagangan kita kan Agustus surplus Tapi IISG-nya ini masih koreksi Indikasinya tuh apa sih sebenarnya Pak? Ya Masih trend-nya masih uptrend atau gimana? Ya sebenarnya kalau untuk pergerakan indik sendiri kan Boleh dalam beberapa bulan terakhir itu cenderung sideways ya Nah untuk hari ini sendiri memang tertekan boleh dibilang karena lebih sentimen eksternal ya Tadi malam kita tahu worth it-nya turun Karena data inflasi dibawah ekspektasi Sebenarnya tadinya takut kalau inflasinya tinggi Tapi ternyata ketika inflasinya turun mereka juga takut karena apa? Karena kalau dikombinasikan dengan data non-pump payroll di bulan Agustus Itu artinya bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Emang agak sedikit terhambat karena adanya varian delta Nah salah satu indikator di inflasi yang mungkin bisa dipakai Untuk melihat apakah daya beli di masyarakat Amerika itu turun apa enggak Adalah inflasi intinya Jadi inflasi inti di US di bulan Agustus itu hanya 0,1% month on month ya Itu jauh dibawah ekspektasi 0,03% Artinya memang ada sedikit Apa namanya ada sedikit gangguan ya Dari penyebaran varian delta Terutama di masyarakat yang masih menolak vaksin gitu Mbak Prisa Nah ini sentimennya ke kita cukup negatif Tapi saya lihat tadi setelah data neraca perdagangan keluar Dimana kita surplusnya gede banget ya Hampir 5 miliar US dollar Itu angka yang sangat besar sekali Dan kalau saya lihat juga impornya naik 55% Kemudian kalau dari sisi impor bahan baku Kemudian barang modal itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa ekonomi kita juga bergerak ke arah yang positif gitu Walaupun di bulan Agustus kita tahu ada penerapan PPKM gitu Jadi ini sangat menarik sebenarnya dari sisi data impornya Karena ternyata masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan Artinya ada daya beli sebenarnya dari dalam negeri gitu Oke neraca dagang kita tertinggi sepanjang masa Pak Mino Ya terutama ekspornya Berarti kan cukup bagus ya Karena kan selama ini karena impornya yang turun Akhirnya kita surplus Tapi ini kan karena ekspornya yang berkinerja baik ya Iya dua-duanya Jadi ekspornya juga sangat bagus Impornya juga naik gitu Bahkan naiknya puluhan Bahkan lima puluhan persen Tapi tetap surplus Dan itu angkanya besar sekali Nah Berarti kan proyeksinya masih positif ya Pak ya Untuk ekonomi Indonesia Paling tidak jangka sampai akhir tahun Iya betul Jadi memang untuk proyeksi ekonomi kita Di tahun ini agak sedikit lebih rendah dari proyeksi awal ya Di awal kan kita pede mungkin bisa sampai 5% Tapi kelihatannya dengan adanya lonjakan kasus di bulan Juli Kemungkinan agak sedikit turun Tapi setidaknya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang masih terkontraksi Jadi ya mungkin ngebutnya nanti di tahun 2022 Dan tentunya itu justru kesempatan ya Buat teman-teman yang mau invest di pasar modal Karena belinya di kondisi ketika ekonomi itu Belum begitu bagus gitu Jadi ketika udah bagus Itu nanti kita tinggal petik hasilnya Oke Kalau yang lagi nyangkut nih ya Pak Mino Kan tema kita hari ini adalah Gauh karena saham nyangkut Nah tipsnya bagaimana Pak? Ya kalau untuk saham nyangkut ini memang mungkin perlu dilihat ya Sebenarnya di awal itu tujuannya kita itu untuk trading atau untuk invest gitu Dan tentunya juga apakah kita nyangkutnya di saham yang berfundamental baik Atau di saham-saham yang fundamentalnya itu masih dipertanyakan gitu Nah untuk menyikapi itu sebenarnya ya Tadi ya tergantung tujuan Kalau memang kita untuk trading sebenarnya jangan ragu untuk cut loss sebenarnya Kalau memang tujuan awalnya adalah untuk trading Karena trading tentunya pendekatannya berbeda ya Kalau untuk invest Tapi kalau memang niat awalnya adalah untuk invest Terus saat ini posisinya nyangkut Dan kita kebetulan beli sahamnya fundamentalnya bagus Dalam artian historicalnya bagus Saya kasih contoh misalnya saya nyangkut di Unilever lah misalnya ya Kan banyak tuh yang sekarang mungkin nyangkut di Unilever gitu Karena penurunannya sangat signifikan Tapi secara historical sebenarnya kan Unilever itu boleh dibilang Salah satu perusahaan yang berfundamental baik Nah di saat ini memang karena adanya Covid Daya beli di masyarakat mengalami gangguan ya Kemudian ya penurunan dan bahan bakunya meningkat Yaitu menekan Unilever Tapi dalam jangka panjang saya pikir Itu tidak akan menyimpang dari historicalnya Jadi kalau misalnya nyangkut di Unilever misalnya Ya kita santai-santai aja gak usah galau gitu Jadi anggap aja kita sedang berinvest di perusahaan yang memang layak untuk diinvestasikan gitu Jadi memang nyangkutnya kalau di saham yang bagus Harusnya kita tenang-tenang aja Tapi kalau misalnya di perusahaan yang fundamentalnya belum teruji Artinya historicalnya kurang bagus Ya memang ya gimana ya Ya memang itu udah salah dari awal sih sebenarnya Tapi tentunya Kalau ada pertanyaan Pak Amino Saya tuh sebenarnya gak tau loh Kalau saham yang saya beli ini secara historis bagus atau enggak Pokoknya disaraninnya beli itu Dan waktu itu sempat naik jadi saya beli gitu Nah gimana tuh Pak Tips untuk melihat sebuah saham itu memang fundamentalnya bagus Ya sebenarnya secara sederhananya lah Kalau kita mau lihat perusahaan itu bagus apa enggak Kita harus lihat historical pendapatan dan laba bersihnya lah Itu paling gampang Jadi kalau misalnya pendapatan dan laba bersihnya itu secara konsisten terus tumbuh Itu artinya bahwa perusahaan itu bagus Tapi kalau misalnya kita ketemu perusahaan yang satu tahun untung Kemudian satu tahun rugi Itu boleh dibilang mungkin kategori emiten-emiten yang perlu dipertanyakan Nah kalau kita udah terlanjur masuk ke emiten yang tadi Yang kedua misalnya kinerjanya diragukan gitu Misalnya ya opsinya sebenarnya cuma ada dua sih Mau cut loss atau mau sabar nunggu berharap nanti ada Momen-momen tertentu ya dimana harga sahamnya itu naik Karena kenaikan harga saham itu sendiri kan penyebabnya bermacam-macam Tidak hanya faktor fundamental Tapi bahkan faktor non-fundamental pun bisa membuat harga sahamnya naik gitu Misalnya bahkan rumor juga bisa gitu Tapi tergantung kita mau sabar apa enggak Kalau misalnya enggak sabar Dan ternyata tadi ya kita udah terlanjur masuk ke perusahaan yang memang tidak terlalu bagus Ya saran saya mungkin cut loss bisa dipertimbangkan Dan hasil dari cut loss itu dimasukkan ke saham yang bagus tentunya Jadi ketika kita rugi di satu saham Kita alihkan ke saham yang bagus Tentunya nanti misalnya dapat juan itu bisa menutupi kerugian yang Boleh dibilang kita salah lah di awal gitu Jadi kita menebus kesalahan dengan melakukan hal yang benar lah Kurang lebih seperti itu sih saran saya Salam saya tuh selalu salah nih Misalnya gitu ya Pak Mino Sama investor misalnya Kok saya salah terus ya Kok orang bisa gini saya salah terus nih Tipsnya apa nih Pak Mino Mungkin dari segi sektor yang saat ini Cocok untuk dicermati sektor apa Ya memang sebelum kita masuk ke pasar modal ya Yang paling basic sebenarnya ya Kita harus lihat Tadilah historical dari kinerja imitan tersebut Simple lah lihat aja dua parameter pendapatan dan laba bersihnya Apakah di sepanjang dia beroperasi itu pendapatan dan laba bersihnya itu terus tumbuh Nah kalau itu udah paham Udah ngerti ini sahamnya apa Kemudian kita harus Apa namanya Analisa juga sektornya Nah di masa-masa seperti ini misalnya Kira-kira sektor apa aja yang Masih bisa bertahan ya Di kala pandemi Misalnya saya kasih contoh Saat ini misalnya saya Misalnya ambil contoh nih Saya memutuskan membeli telkom Karena saya tahu Telkom itu pendapatan dan laba bersihnya itu selalu tumbuh Walaupun tentunya pertumbuhannya tidak rata kadang tinggi kadang rendah Nah kemudian Saya lihat juga sektornya Apakah kepemilihan saya misalnya kayak telkom itu tepat apa enggak Nah di kala pandemi itu Sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang boleh dibilang Dalam tanda kutip diuntungkan ya Karena saat ini kan banyak orang yang misalnya Kebijakan terkait PFA segala macam Itu butuh data internet Kemudian anak-anak sekolah yang tadinya offline Kemudian online Itu juga butuh data internet Nah jadi kita harus analisa itu juga gitu Jadi itu bisa dilakukan seperti itu atau sebaliknya Kita analisis sektornya dulu Baru kita pilih emitternya Tapi harus pastikan tadi ya Bahwa track record dari emiten tersebut itu memang Memang udah teruji lah Dalam artian ya tadi Benar-benar bagus gitu Jadi itu sangat penting Dikala kita akan beli suatu saham Tentunya ini adalah Ketika kita beli saham untuk investasi Gitu Oke Buat yang lebih banyak kemarin-kemarin mungkin ya Sobat investor fokusnya hanya untuk saham-saham digital mungkin Ternyata tidak mencermati telkom Dalam seminggu tuh telkom naik loh 3,6% ya Pak Mino Di bawahnya BBCA Posisi nomor 2 tertinggi Yang dibayar oleh investor asing Kita juga masih oke gak Pak masuk di telkom? Ya sebenarnya tadi ya Kalau untuk telkom ke depan Prospeknya masih cukup baik Terutama terkait dengan Konsolidasi di industri ini ya Karena sebenarnya kan penyakit Penyakit yang cukup krusial di sektor ini dulu Sebelum pandemi adalah terkait dengan Harga ya Perang harga yang selalu terjadi antar operator Dan itu justru menekan margin dari operator itu sendiri Nah saat ini kan banyak Aksi korporasi ya Terutama yang mereka akan melakukan Merger misalnya yang Terbaru adalah Indosat dan Tri Walaupun belum resmi Dan itu tentunya dengan konsolidasi itu Akan semakin Memperkecil ya Pemain di sektor ini Dan itu tentunya akan mengurangi Tekanan terhadap perang harga Karena semakin sedikit pemainnya Artinya perang harga itu bisa dihindarkan Dan itu sangat positif Untuk sektor ini Terutama dari sisi harga Ketika harganya udah Pricingnya udah bagus Ini tentunya dampaknya akan positif Ke pendapatan emiten Kemudian dari sisi konsumsi data Juga saat ini kan Boleh dibilang ekonomi bertransformasi ke digital ya Dimana ketika berubah digital Artinya telekomunikasi ini menjadi Peran yang sangat vital Artinya konsumsi data juga ke depan Angkat sangat-sangat besar ya Dan teknologi 3G Sorry 5G juga nanti ke depan kan juga bisa Mendorong orang untuk mengkonsumsi data Lebih banyak lagi gitu Mbak Prisa Jadi dua hal itu Ya dua hal itu Kalau menurut saya Masih sangat positif Untuk sektor telekomunikasi gitu Oke Saya tuh sempat lho Pak Kemarin liburan ke NTT Ternyata disana tuh Ada semacam jokes gitu NTT tuh singkatan Nusa Tenggara Telkomsel Saking disana tuh Yang nusia cuma Telkomsel Nah bisa dibayangkan bahwa Mungkin di Jakarta banyak provider ya Ataupun di Jawa, Bali gitu Tapi ternyata di luar itu Telkomsel masih jadi yang juara Jadi Kalau berbicara fundamental Jangka menengah panjang Mungkin Telkom salah satunya Pak ya Betul Karena tadi ya Nanti kita dianggap ini Terlalu mempromosikan Telkom Pak Kita ke sektor lain ya Pak Kalau komoditas mungkin Pak Gimana? Karena kan banyak komoditas Belakangan ini tuh yang Misalnya minyak mentan Naik tertinggi 6 minggu Kemudian Yang lain juga Misalnya nikel Kemudian aluminium gitu Nah itu ngaruh gak sih ke Apa emiten-emitennya yang ada di Bursa Efek Indonesia Pak? Ya Kalau untuk pengaruh dari sisi kinerja Sangat berpengaruh ya Karena Kalau teman-teman perhatikan Laporan keuangan Di semester pertama Itu emiten-emiten yang berbasis komoditas Itu kinerjanya sangat positif Nah Ini tidak terlepas tadi ya Harga komoditas yang mengalami Kenaikan Cukup signifikan ya Bahkan Ini saya ada datanya Harga batubara itu Year to date itu Ini saya datanya tanggal baru Tanggal 9 ya Itu naiknya 120% Kemudian Timah 66% Minyak mentah 40% Nickel 22% Dan tembaga 21% Kemudian CPO 20% Nah Ini kenaikan harga komoditas ini Yang tadi Itu kaitannya dengan Ekspor kita Itu karena booming komoditas Ekspor kita itu melonjak Bahkan Kalau menurut catatan saya Itu ekspor kita itu All time high ya Di sepanjang secara 21 miliar USD Itu angka yang sangat besar sekali Nah Dari sisi pergerakan harga sendiri Memang kalau untuk emiten-emiten komoditas Ini agak Agak-agak Ketinggalan ya Agak lagging Jadi berbeda Ketika Tahun Berapa ya Tahun 2000 Tahun 2011 2008 2011-an Itu ketika Booming komoditas Itu harga komoditas Harga emiten-emiten ini Mengalami kenaikan signifikan Bahkan ada emiten yang tadinya 50 sampai ke 8 ribu Nah memang Abis itu turun ya Pak ya Ketika Harga komoditasnya turun Nah ini memang pengaruhnya Tentunya sangat positif ya Untuk Emiten-emiten Komoditas Terutama Saat ini yang Kelihatannya Pergerakannya cukup menarik Adalah emiten-emiten Batu Barang Pak Prisa Oke Sambil kita menjawab Beberapa pertanyaan Yang sudah mulai masuk ya Agak menarik juga nih Dari Arif Nurdiansyah 17 Selamat siang Mas Arif Batu Barang Kenapa harga sahamnya Tidak berbanding lurus Pak Dengan harga Aslinya Maksudnya mungkin Harga komoditasnya ya 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 benar ya Tadi Harga komoditas Untuk Batu Barang Year to date itu Sampai tanggal 9 Ya itu sekitar 120% Nah ini memang Ada isu Di sektor ini Terutama dengan Terkait dengan isu lingkungan ya Karena kita tahu bahwa Batu Barang ini menjadi Salah satu Bahan bakar fosil Yang tingkat polusinya Cukup tinggi Nah di negara-negara maju Memang Mereka berkomitmen Untuk mengurangi Apa namanya Mengurangi Konsumsi Batu Barang Untuk pembangun listriknya Nah di kita sendiri Tahun 2025 kan Pemerintah juga Katanya Berencana untuk Men-stop Ijin baru Untuk PLTU Yang berbasis Batu Barang Nah Tapi yang perlu diingat adalah Kalaupun misalnya PLTU Yang berbasis Batu Barang itu Di-stop Itu konsumsi Batu Barang Masih akan tetap tinggi Karena apa? Karena Porsi pembangun listrik Yang berasal dari Batu Barang Itu masih dominan Gitu Mbak Prisa Jadi Itu memang yang Membuat harga Batu Barang itu Tidak berbanding lurus Seperti ketika Booming komoditas Di tahun sebelumnya Karena di tahun-tahun Sebelumnya itu Belum ada isu-isu lingkungan Seperti itu Orang khawatir Tapi sebenarnya Soal isu lingkungan itu Masih butuh Waktu yang cukup panjang Juga Pak Mino Betul Itu bukan Waktu 1, 2, 3 tahun Tapi puluhan tahun Nah Adaro Selama seminggu terakhir ini Kalau Sobat investor Juga mencermati Masuk dalam jajaran 6 tertinggi Net foreign buy asing Sekitar Kenaikannya 4,89% Hampir 5% Pak Mino Lebih senang dari Emiten Batubara itu Yang mana? Apakah Adaro Atau ada yang lain? Ya Sebenarnya Kalau untuk Di Emiten Batubara sendiri Kita masih Rekomendasikan 3 emiten Yang pertama Adalah ITMG Kemudian PTBA Dan Adaro Itu yang Kita masih Rekomendasikan Untuk teman-teman Yang Mau invest Di sektor Batubara Mbak Prisa Oke Ada ITMG Kemudian PTBA Dan Adaro Adaro Itu boleh dibayar sekarang Pak Atau Tunggu koreksi dulu Ya Kalau Tadi Kita ngomongnya Untuk invest ya Jadi Kita masih Masih Mempersilahkan Mempersilahkan ya Teman-teman Kalau misalnya Mau beli Karena target harganya Juga masih Kalau menurut kita Masih cukup menarik Misalnya kayak ITMG Kita targetnya Di 23.300 Kemudian PTBA Di 3.500 Sedangkan Adaro Ini mungkin Yang Kita belum upgrade lagi Karena target harganya Di 21.50 Tapi penutupan Kemarin Di 13.85 Mungkin Dua itu ya Tadi yang Jarak harganya Masih cukup jauh Antara Yaitu ITMG Dan PTBA Oke Itu dia ya Rekomendasinya Untuk sektoral Pak Mino Untuk sektor Komoditas Pak Mino Lebih senang Ke Batubara Bagaimana dengan Logam Pak Misalnya Nickel Maksud saya Adalah Inko Antam Kan Antam juga Kemarin Sempat Cukup signifikan Dalam Pekan kemarin Apakah Juga Lebih Benarik Dibanding Batubara Dari Kenaikan Harga Komoditas Sebenarnya Tadi Batubara Paling tinggi 120% Kalau untuk Nickel Kan Cuma 20% Kemudian Disusul Yang Tertinggi Kedua Sebenarnya Timah Jadi Kalau Untuk Emiten Logam Mineral Misalnya Nickel Dan Timah Memang Kita Sebenarnya Juga Masih Cukup Positif Misalnya Kalau Antam Kita Juga Masih Rekomendasikan Buy Kemudian Inko Masih Buy Juga Ini Tentunya Terkait Dengan Nickel Yang Dalam Jangka Panjang Ini Sentimennya Cukup Positif Terkait Dengan Mobil Listrik Cuma Memang Akhir-akhir Ini Kan Tidak 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 Sentimennya Tidak Sekuat Awal-awal Tahun Awal-tahun Atau Akhir Tahun Lalu Ketika Isu Mobil Listrik Mobil Listrik Emas Melonjak Yang Membuat Kedua saham Ini Diburuh Bahkan Seingat saya Sehari Ada Satu Transaksi Saham Yang Sampai 3 Triliun Itu Karena Isu Tadi Tapi Saat Ini Isunya Sudah Jauh Meredah Dan Pergerakannya Memang Tidak Terlalu Ini Tapi Kita Masih Cukup Rekomendasi Untuk Dua Saham Ini Yaitu Antam Dan Inco Dimana Keduanya Kita Rekomendasikan Dengan Target Harga Di Rp3.500 Dan Rp6.000 Oke Itu Jangka Waktunya Kira-kira Paling Pendek Berapa Lama Kita Target Untuk Sampai Akhir Tahun Oke Akhir Tahun Untuk Inco Dan Juga Antam Tapi Maksudnya Mungkin Karena Antam Sudah Naik Signifikan Belinya Di Harga Bawah Ya Itu Bisa Ditempuh Seperti Itu Karena Memang Kemarin Karena Ada Berita Bahwa Penjualan Mas Naiknya Cukup Signifikan Double Digit Dari Tahun Lalu Dan Itu Membuat Harga Antam Mengalami Kenaikan Seperti Karena Penjualan Mas Porsi Terbesar Dari Pendapatan Antam Walaupun Dari Sisi Margin Ini Relate Kecil Karena Antam Bukan Hanya Produksi Sendiri Bahkan Produksi Sendirinya Relatif Kecil Dibandingkan Dengan Trading Jual Belinya Jadi Lebih Ke Trading Jadi Sebenarnya Kalau Antam Kalau Boleh Dibilang Yang Baling Berpengaruh Sebenarnya Harga Dikau Kalau Kita Ngomong Bawahnya Tapi Kalau Ngomong Atasnya Memang Sangat Sangat Dominum Pak Minul Lebih Prefer Kalau Bicara Komunitas Masih Seputar Batu Bara Baru Logang Baik Kita Usahakan Menjawab Semua Pertanyaan Dari Sobat Investor Khususnya Berkaitan Dengan Mewakili Salah Satu Sektor Karena Pasti Banyak Yang Memiliki Saham Saham Di Sektor Tertentu Jadi Tidak Semua Komoditas Semua Perbankan Dan Yang Menarik Ada Randrianto Selamat Siang Nanya Dong Untuk ASII Rekomendasinya Buy Apa Sell Saya Juga Punya Data ASII Termasuk Yang Paling Banyak Diburu Investor Asing Dalam Satu Minggu Naik 3,8% Di Urutan Kelima Bagaimana Dengan ASII Pak Mino Ini Untuk Astra Internasional Tidak Terlepas Dari Kebijakan Pemerintah PPNBM Dan Itu Pengaruhnya Sangat Positif Bahkan Di Bulan Agustus Lalu Penjualan Wall Sell Naik Naik Seratusan Peran 123% Itu Akhir Dari Pembebasan PPN BN 100% Kemudian Selanjutnya Di 75% Nah Ini Dampaknya Juga Sangat Positif Untuk Astra Internasional Karena Untuk Astra Internasional Sendiri Walaupun Usahanya Itu Banyak Gak 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 Cuma Otomotif Ada Juga CPO Misalnya Itu Tentunya Ini Menjadi Sentimen Yang Sangat Baik Dan Di Laporan Keuangan Kemarin Juga Kalau Kita Mengeluarkan Komponen Penjualan BNLE Itu Laba Berisinya Itu Naiknya Cukup Signifikan Kalau Gak Salah Itu Sekitar 51% Nah Untuk Secara Umum Sendiri Kita Juga Masih Merekomendasikan Astra Internasional Tentunya Untuk Teman-teman Yang Invest Jadi Itu Tadi Salah Satunya Adalah Ekspektasi Bahwa Penjualan Otomotif Itu Akan Setidaknya Akan Mendekati Level Sebelum Adanya Pandemi COVID-19 Tentunya Seiring Dengan Kijakan PPN-PN Nah Untuk Target Harganya Sendiri Memang Ini Sudah Cukup Dekat Untuk Astra Internasional Yaitu Di 5.900 Penutupan Kemarin Itu Di 5.525 Oh Jadi Bagus Buy on Witness Ya Kalau Ada Koreksi Betul Jadi Setidaknya Masih Ada Ruang Support Astra Di Level Berapa Kalau Boleh Saya Harus Buka Dulu Tapi Kita Lanjut Dulu Nanti Saya Oke Kalau Bicara Persentase Pak Mino Bisa Ngira-ngira Dari Level Sekarang Berapa Persen Untuk Bisa Masuk Lagi Bentar Kita harus Lihat Char-nya Dulu Ya Kasian Nanti Kalau Salah Mereka Pakai Uang Asli Soalnya Kemudian Ada Dari G G Underscore Hendra Underscore M Ini Menarik Pertanyaannya Salah Satu Emiten Juga Yang Paling Banyak Diburu Asing Dalam Satu Pekan Di Urutan Ketiga Yaitu BBRI Tapi Dari Sejumlah Emiten Yang Saya Screening Yang Paling Banyak Diburung Investor Asing Satu Minggu Hanya BBRI Yang Melemah Sekitar 2,6% Dalam Satu Minggu Kata Dari Mas Hendra BBRI Kenapa Turun Setelah Right Issue Katanya Oke Sebenarnya Ini Relatif Gaman Dijawab Ini Tidak Terlepas Dari Harga Tembusnya Yang Di Rp3.400 Kan Harga Harga Di pasar Itu Lebih Tinggi Dari Itu Nah Ini Fenomena Ketika Memang Terjadi Right Issue Nah Dari Segi Dampak Sendiri Menurut Saya Dari Right Issue BRI Ini Sangat Positif Pertama Dengan Pembentukan Ini Salah Satunya Untuk Pembentukan Holding Ultra Mikro Pegadian Dan PNM Menjadikan BRI Boleh Dibilang Menjadi Raja Di Semua Segmen Untuk Kredit Mikro Artinya Ini Akan Semakin Memperkuat Kinerja BRI Kedepannya Jadi Saat Ini Ketika Harganya Turun Asing Masuk Itu Boleh Dibilang Itu Justru Karena Asing Tadi Mereka Melihat Bahwa Red Issue Ini Adalah Sesuatu Yang Positif Nah Penurunan Saat Ini Karena Lebih Disebabkan Oleh Tadi Harga Tubuhnya Di Rp3.400 Karena Secara Psikologis Memang Di Market Ketika Harga Red Issue Di Bawah Market Itu Akan Cenderung Mengarah Ke Situ Tapi Saya Cukup Yakin Bahwa Ketika Anti Red Issuenya Sudah Selesai Pergerakan Dari BRI Itu Akan Kembali Kepada Fundamental Dan Tentunya Tadi Bahwa Hasil Dari Red Issue Ini Sangat Positif Untuk BRI Kita Oke Jadi Kalau BRI Sekarang Lagi Turun Tapi Investor Asingnya Masih Buy Itu Tanda-tanda Yang Positif Berarti Paminu Boleh Ikutan Kalau Saya Punya Ini Saya Pribadi Kalau Saya Punya Uang 100 Juta 75 Juta Saya Akan Belikan BRI Saat Ini Tapi Ini Saya Bukan 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 Untuk Mengajak Juga Ini Dobernya Tapi Itu Bocoran Yang Sangat Clear Punya 100 Juta 75 Jutanya Berarti 75 Persennya Untuk BBRI BBRI Atau BBC Apa Tadi Karena Kita Lagi Bahas BRI Saya Lebih Mili BRI Jadi Tadi Ketika Saya Ngelihat Bahwa Prospek Kedepan Itu Masih Sangat Baik Bahkan Dengan Retisuit Tadi Tapi Saat Ini Harganya Cukup Murah Itu Yang Tentunya Kesempatan Jadi Kita Ibaratnya Lagi Dikasih Kesempatan Untuk Mendapatkan Cuan Yang Baik Di masa Akan Datang Kenapa Kita Harus Lewatkan Karena Secara Historikal Juga BRI Itu Boleh Dibilang Memenuhi Persyaratan Tadi Bahwa Pendapatan Dan Labah Berisinya Selalu Bertumbuh Gitu Gitu Meskipun Agak Beda Dari Segi Valuasinya Juga Dari Segi Bukunya BBRI Atau Bank Digital Pak Misalnya BBYB Gitu Kalau saya Lebih ke BRI Kalau saya Lebih Gini Jadi Antara BRI Dengan Bank Digital Itu Bedanya Adalah Kalau BRI Itu Kinerjanya Udah Terbukti Udah Udah Pembangunnya Udah Nyata Kalau Bank Digital Kalau Menurut Saya Itu Masih Sebatas Ekspektasi Jadi Tentunya Kalau Saya Suruh Milih Antara Sesuatu Yang Udah Nyata Udah Real Antara Sesuatu Yang Espektasi Saya Akan Memilih Ke Yang Real Yang Benar-benar Udah Jadi Fakta Bukan Hanya Baru Sebatas Espektasi Karena Espektasi Tadi Itu Bisa Aja Meleset Ternyata Espektasi Kita Misalnya Ini Tapi Bukan Menjelekan Juga Misalnya Espektasi Ke Bank Digital Sangat Tinggi Tapi Ternyata Pencapaian Dari Bank Digital Itu Tidak Setinggi Seperti Yang Kita Ekspektasikan Tentunya Tadi Saya Lebih Baik Ke BRI Yang Misalnya Udah Jelas Bank Raja Di Ultra Mikro Dan Segmen Itu Sudah Boleh Dibilang Udah Teruji Kenapa Saya Harus Memilih Saham Yang Baru Sebatas Ekspektasi Kenapa Saya Lebih Teknikalnya Mendiurkan Pak Misalnya Jawabannya Gimana Jadi Pergerakan Harga Di Market Itu Kadang-kadang Memang Secara teori Itu Sesuai Harus Pergerakan Harga Saham Itu Sesuai Dengan Fundamental Artinya Kalau Misalnya Fundamental Bagus Harga Saham Nah Tapi Itu Secara Umum Secara Praktek Itu Memang Kadang Ada Penyimpangan Pergerakan Di Market Jadi Kadang-kadang Karena Ekspektasi Kita Terlalu Tinggi Itu Membuat Harga Sahamnya Naik Terus Dan Dari Sisi Cat Tentunya Sangat Menarik Tapi Tentunya Lagi-lagi Bahwa Ekspektasi Itu Pada Ujungnya Nanti Itu Pasti Harus Harus Dibuktikan Artinya Ketika Nanti Mereka Merilis Laporan Keuangan Segala Macem Dan Hasilnya Dibawa Ekspektasi Harganya Pasti Akan Kembali Menyesuaikan Jadi Kalau Menurut saya Justru Justru Mengandung Resiko Kalau Menurut saya Itu Resiko Yang Cukup Besar Untuk Dihadapi Jadi Yang Pasti-pasti Aja Kalau Menurut saya Walaupun Menarik Tadi Mungkin Cocok Buat Orang Yang Ingin Spekulatif Betul Spekulatif Atau Yang Trading Cepat Misalnya Swing Trading Sejenisnya Itu Kalau Pak Mino Punya 100 Juta 75 Jutanya Secara Pribadi Sudah Ditaruh Di BBRI Kemudian Masih Ada Tertarik Apa Untuk Ke bank Digital Misalnya 5 Juta 25 Jutanya Mungkin Bank Digital Saya Mungkin Mending Ke sektor Lain Jangan Satu Sektor Mbak Karena Di dalam Dunia Investasi Kita Harus Beda Jangan Menaruh Telur Di Satu Keranjang Ini Pertanyaan Berikutnya Singkat Padat Cukup Jelas Dari Afris Underscore Sandy Selamat Siang Nanya Soal Konstruksi Pokoknya Gitu Doang Mungkin Peluang Untuk Konstruksi Di mana Dalam Satu Minggu Atau Dua Minggu Terakhir Ini Saat Konstruksi Memang Ada Sedikit Pergerakan Ada Sinyal Bahkan Kalau Dari Sisi Teknikal Beberapa Sudah Menunjukkan Adanya Pola Peris Reversal Ada Sedikit Tanda Bahwa Harga Saham Itu Kedepan Berpeluang Untuk Kembali Naik Ini Mungkin Tidak Terlepas Dari Faktor Musiman Juga Karena Biasanya Di Kuartal Empat Itu Memang Konstruksi Misalnya Terutama Dari Pemerintah Itu Selalu Digenjot Di Kuartal Empat Kemudian Mungkin Juga Karena Dari Sisi Perkembangan Covid Tadi Bahwa Kita Udah Cukup Positif Artinya Kalau Kedepan Ini Bisa Dipertahankan Ini Budget Negara Atau APBN Kita Itu Bisa Kembali Difokuskan Untuk Infrastruktur Juga Dan Ini Tentunya Sentimen Yang Sangat Positif Untuk Sektor Sektor Konstruksi Walaupun Kalau Saya Lihat Dari Laporan Keuangannya Di Semester Pertama Itu Ada Beberapa Yang Sudah Recover Tapi Ada Yang Masih Istilahnya Masih Tertekan Tapi Setidaknya Mungkin Ya Tadi Optimism Kedepan Bahwa Di Sektor Ini Akan Bisa Lebih Baik Lagi Pak Lebih Pilih Sektor Konstruksi Kalau Diurutkan Atau Teknologi Meskipun Teknologi Di bursa Juga Belum Terlalu Banyak Tapi Adalah Beberapa Yang Berkinerja Cukup Positif Bapak Lebih Pilih Yang Mana Kalau Menurut saya Untuk Sektor Teknologi Itu Bukan Masalah Kinerjanya Tapi Lebih Karena Saya Valuasinya Mungkin Sudah Cukup Mahal Kalau Menurut saya Suruh Milih Teknologi Konstruksi Saya Pikir Dengan Valuasi Yang Mungkin Berbeda Maksudnya Bertolak Belakang Kalau Konstruksi Mungkin Relatif Sudah Murah Karena Koreksinya Sudah 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 Sangat Dalam Intinya Kalau Untuk Tekno Kalau Saya Lihat Itu Karena Kenaikan Yang Sudah Cukup Signifikan Bahkan DJI Year to Day Sempat Mengalami Kenaikan 1000% Bayangkan Ketika Ada Satu Emiten Yang Naik 1000% Padahal Dari Sisi Laporan Keuangan Tidak Mungkin Bisa Naik Sampai Ribuan Persen Artinya Membuat Valuasinya Jadi Lebih Mahal Jadi Kalau Untuk Agak Panjang Mungkin Saya Lebih Dari Sisi Valuasi Mungkin Konstruksi Lebih Menarik Dari Sisi Harganya Oke Karena Pasar Model Seperti Roda Ada Saatnya Teknologi Terus Gitu Pak Dan Kebetulan Sektor Teknologi Dan Kebetulan Sektor Teknologi Saat ini Cenderung Lagi Cukup Beris Jadi Ketika Terjadi Siklus Yang Beris Didahului Oleh Siklus Bullis Saya Pikir Itu Bukan Waktu Yang Tepat Untuk Kita Masuk Jadi Untuk Teknologi Saat ini Pak Mino Gak Terlalu Sarankan Kalau Konstruksi Lagi Beris Ya Pak Sudah Ada Tanda Beris Reversal Artinya Sudah Ada Tanda Tanda Akan Mulai Bullis Walaupun Tentunya Itu Perlu Kita Perhatikan Juga Apakah Terkonfirmasi Apa Tidak Jadi Masih Spekulatif Dulu Untuk Konstruksi Pak Reversal Tapi Harus Confirm Dulu Betul Kalau Untuk Teknologi Sudah Kemahalan Ya Dan Kebetulan Saat ini Juga Trendnya Cenderung Tertekan Jadi Saya pikir Ibaratnya Gini lah Kalau kita Masuk Teknologi Saat ini Dengan Harapan Bahwa Bisa Dapat Cuan Seperti Sebelumnya Yang Sempat Naik 1000% Saya Sudah Cukup Telat Mbak Bisa Jadi Yang Ada Malah Nanti Kita Nyangkut Oke Lebih oke Memilih Sesuatu Saham Yang Memang Lagi Turun Kemudian Ada Peluang Pembalikan Arah Dibanding Yang Sudah Gain Terus Turun Terus Kita Berharap Dia Naik Lagi Ya Sudah Sudah Mala Ya Apalagi 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 Kalau Tadi Naiknya Sudah Signifikan Kemudian Turunnya Juga Signifikan Itu Pasti Orang Akan Secara Psikologis Akan Takut Untuk Pegang Saham Itu Dan Itu Akan Cenderung Menekan Harga Saham Oke Itu Dia Dan Banyak Banget Yang Nanya Soal BBRI Sama Saham Lainnya Seperti Telkom Tadi Sudah Kita Bahas Paling Awal Kita Beralih Ke Bel Skincare Meskipun Ini Adalah Akun Dari Mungkin Jualan Tapi Pertanyaan Menarik Era Bagaimana Ini Ada Kaitannya Nggak Dengan Peluncuran iPhone 13 Atau Sebenarnya Nggak ada Korelasi Yang terlalu Signifikan Era Ini Merupakan Salah Satu Distributor Distributor Dari iPhone Memang Secara Historikal Ketika Ada Peluncuran iPhone Dan Teman-temannya Itu Cenderung Positif Untuk Era Tapi Mungkin Karena Era Ini Sendirikan Sebenarnya Dari Sejak Adanya Pandemi Karena Ini Salah Satu Sektor Yang Diuntungkan Dengan Adanya Pandemi Karena Orang Yang tadinya Nggak pegang HP Misalnya Anak Seolah Nggak Punya HP Sekarang Harus Punya HP Untuk Online Segala Macemnya Ini Dan Kebijakan Pembatasan IME Ini Dampaknya Sangat Positif Ke Era Nah Tapi Tadi Karena Mungkin Kenaikannya Sudah Cukup Tinggi Untuk Era Ini Jadi Ketika Ada Launching Model Baru Yang Biasanya Itu Cukup Positif Ini Jadi Tidak Terlalu Bernampak Positif Kita Oke Jadi Nggak akan Terlalu Berdampak Cukup Positif Untuk Era J Ya Pak Ya Tapi Bapak Yakin Nggak Seperti Penjualan Dari Produk iPhone 13 Ini Nantinya Masih Oke Di Tengah Pandemi Ya Kalau Tadi Tadi Malam Kebetulan Agak Lihat Jadi Kalau Dari Spesifikasi Produknya Sebenarnya Tidak Jauh Berbeda Dengan iPhone Apa Namanya 12 iPhone 12 Hanya Beberapa Misalnya Dari Sisi Ya Memang Dari Sisi Chip Ada Peningkatan Ya Kemudian Dari Fitur Kamera Juga Ada Cinematic Video Gitu Tapi Ini Tentunya Kan Hanya Mungkin Kalau Kayak Cinematic Video Segala Macem Mungkin Hanya Untuk Menarik Segment Tertentu Gitu Dengan Harga Yang Boleh Dibilang Cukup Mahal Dan Fiturnya Tidak Terlalu Berbeda Dengan iPhone 12 Mungkin Apa Ya Euforianya Tidak Terlalu Besar Gitu Mbak Pisa Kecuali Bisa Jadi Tapi Dari Sisi Fitur Sebenarnya Tidak Terlalu Berbeda Beda Sama Apple 12 Ketika Dari Sisi Desainnya Berubah Dibandingkan Dengan Produk Sebelumnya Oke Pak Mino Tampaknya Kita tunggu Saja Akan Berdampak Signifikan Tidak Buat Era Tapi Menurut Pak Mino Sih Tidak Terlalu Jadi Kalau Masih Banyak Saham Yang Lebih Oke Kenapa Harus Di Era Selamat Siang Kalau Dari Segi Perusahaan Karena Banyak Yang Terkena Dampak Pandemi Sehingga Tiap Tahun Tidak Bisa Membagi Dividen Solusi Untuk Perusahaan Itu Bagaimana Biar Bisa Tetap Bertahan Dan Tidak Mempengaruhi Harga Saham Ya Jadi Kalau Agak Susah Ya Pertanya Jadi Kalau Misalnya Ada Perusahaan Tapi Tidak Bagi Dividen Karena Kinerjanya Terpengaruh Sebenarnya Tidak Bagi Dividen Ketika Kinerja Persona Tertekan Karena Pandemi Ini Merupakan Salah Satu Strategi Untuk Bertahan Karena Apa Ya Bayangkan Aja Misalnya Dari Sisi Kinerja Misalnya Terpukul Karena Pandemi COVID-19 Tapi Malah Bagi Dividen Tentunya Ini Justru Akan Semakin Menekan Kinerja Dari Persona Tersebut Jadi Ketika Tidak Bagi Dividen Ini Merupakan Salah Satu Strategi Terutama Untuk Keberlangsungan Usahanya Nah Tadi Bagaimana Caranya Biar Tidak Terpengaruh Ke Harganya Saya Pikir Ini Kayak Melawan Teori Bahwa Harga Di Market Itu Sesuai Fundamental Ya Artinya Memang Ketika Kinerja Suatu Epinten Itu Buruk Ya Atau Maksudnya Tertekan Karena Adanya Pandemi COVID-19 Itu Biasanya Memang Responnya Akan Negatif Tapi Tentunya Tadi Kalau Misalnya Secara Historikal Itu Dia Memang Konsisten Tumbuh Itu Nanti Seiring Dengan Proses Pemulihan Kinerja Harga Sahamnya Juga Akan Mengikuti Jadi Tidak Perlu Khawatir Ketika Kita Memang Berinvestasi Di Perusahaan Yang Benar-benar Tepat Dalam artian Mempunyai Track record Yang Baik Walaupun Saat ini Cenderung Tertekan Misalnya Salah Salah Contoh Misalnya Bank Buku Besar Di Tahun 2020 Kan Hampir Semua Laporan Keuangannya Kan Jelek Mengalami Penurunan Yang Cukup Signifikan Karena COVID-19 Terus Harganya Juga Turun Nah Tapi Tentunya Kedepan Karena Mempunyai Model Bahwa Track record Udah Bagus Tentunya Kedepan Orang Tidak Ragu Untuk Masuk Ke Saham Itu Karena Apa Tadi Bahwa Mungkin Pengaruh Negatif Itu Sifatnya Hanya Sementara Alasannya Apa Ya Tadi Karena Tracker Udah Bagus Jadi Ketika Koreksi Justru Kesempatan Dan Itu Merupakan Peluang Kita Untuk Mendapatkan Cuan Di Masa Yang Datang Oke Artinya Tidak Bagi Dividen Bukan Berarti Emiten Tersebut Berkinerja Buruk Ya Mungkin Hanya Sementara Dan Tidak Membagi Dividen Adalah Salah Satu Strategi Agar Kinerja Perusahaan Tidak Tergerus Terlalu Dalam Setidaknya Untuk Bertahan Jika Tekanan Terhadap Perusahaan Tentunya Oke Ada Mas Nanan Sembilan Menarik Pertanyaannya Kita bergeser Ke sektor lain Kemarin LPKR Naik Kalau masalah 15% Di 161 Atau Pokoknya 15% Kenaikan Katanya Property Dimana Secara Harga Kan Udah Murat Tapi Secara Kinerja Masih Turun Pak Apakah Untuk Di Invest Ya Kalau Dari Sisi Property Sebenarnya Dari Beberapa Marketing Sell Perusahaan Property Itu Sebenarnya Udah Menunjukkan Adanya Perbaikan Dan Kalau Kita Lihat Juga Sebenarnya Dari Dua Minggu Terakhir Itu Harga Saham Property Itu Udah Mirip Mirip Kayak Konstruksi Udah Menunjukkan Adanya Pola Pembalikan Bullish Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Mau Invest Di Property Mungkin Ini Juga Merupakan Salah Satu Sektor Yang Menarik Tapi Tentunya Untuk Invest Jangan Panjang Karena Tentunya Kinerja Dari Sektor Ini Perlu Waktu Tidak Langsung Signifikan Dan Secara Historikal Memang Kalau Kita Masuk Di Waktu Yang Tepat Itu Saham Property Itu Bisa Memberikan Return Yang Cukup Baik Bahkan Mungkin Bisa Double Digit Keuntungannya Jadi Saat Ini Kalau Dari Sisi Indikator Teknik Sendiri Memang Cukup Menarik Ada Pola Pembalikan Trend Kemudian Dari Beberapa Data Penjualan Marketing Sales Perusahaan Property Juga Sudah Menunjukkan Perbaikan Mbak Prisa Jadi Ini Sudah Momen Yang Tepat Untuk Masuk Di Property Pak Mino Atau Tunggu Dulu Ya Saya pikir Dari Berbagi Sinyal Tadi Ini Bisa Dipertimbangkan Untuk Saat Ini Misalnya Teman-teman Mau Masuk Ke Sektor Property Apalagi Tadi Kalau Semuanya Berjalan Lancar Ekonomi Kita Bisa Puli Lebih Cepat Walaupun Memang Dari Sisi Eksternal Kita Masih Ada Faktor Risiko Terutama Dari Isu Tepering Tapi Saya Pikir Itu Dampak Kita Mungkin Tidak Akan Sebesar Seperti Tahun 2013 Oke Satu Lagi Sektor Yang Belum Kita Bahas Adalah Pertanian Nah Kalau Pertanian Lebih Oke Pertanian Tadi Kalau Pertanian Masuknya Mungkin Perkebunan Jadi CPO Tadi CPO Juga Komoditas Yang Harganya Juga Mengalami Kenaikan Cukup Baik Di Tahun Ini Setelah Di Tahun Lalu Juga Positif Bahkan Tahun Lalu Harga Rata-rata CPO Kalau Masalah Di Sekitar Rp2.600 Rp. Sekarang Harga CPO Itu Konsisten Di Atas Rp4.000 Dan Kalau Teman-teman Perhatikan Juga Laporan Keuangan Emiten Di Sektor Ini Itu Semuanya Sangat Positif Apalagi Saat Ini Di Masa Puncak Panen Pun Itu Harga Rata-rata CPO Itu Masih Sangat Tinggi Jadi Ini Dampaknya Akan Sangat Positif Cuma Memang Pergerakan Harganya Lagi-lagi Di Market Untuk Saham-saham CPO Ini Masih Agak Lambat Cenderung Tertahan Mungkin Ini Lebih Karena Market Belum Terlalu Kondusif Tapi Dari Sisi Komoditas Sendiri Sebenarnya Sangat Baik Dan Laporan Keuangan Di Semester Pertama Sangat Positif Oke Jadi Siap-siap Untuk Melirik Komoditas Khususnya Juga Adalah Perkebunan Karena Kan Harga Komoditasnya Mengalami Kenaikan Tapi Sahamnya Belum Jadi Biasanya Agak telat Kenaikannya Tapi Cukup Signifikan Boleh Diancang Di Naksir Dari Sekarang Ya Untuk Tambahan Jadi Kita Memang Di Perkebunan Ada Dua Yang Kita Rekomendasikan Yaitu Ahli Dan Lship Itu Kalau Kita Bendingan Dengan Penutupan Kemarin Target Harga Kita Itu Masih Cukup Baik Untuk Ahli Kita Targetnya Di Rp15.300 Kemudian Lship Di Rp1.700 Nah Tadi ya Katalis positifnya Adalah Harga Rata-rata Rata-rata CPO Yang tahun ini Diperkirakan Akan jauh lebih tinggi Dibandingkan Dengan tahun lalu Kemudian Dari sisi Produksi Juga Setidaknya Kalaupun sama Itu akan Tetap Pengaruh Kinerja Persoran Itu akan Tetap Akan positif Diperkirakan Diperkirakan Masih akan Lebih tinggi Dibandingkan Tahun sebelumnya Jadi Sebenarnya Sejarah fundamental Ada story Yang bisa Mendukung Kenaikan Dari harga Komoditas Perkebunan Pak ya Khususnya LC Tari Dan Aali Dan Sebenarnya Belum disarankan Bayi sekarang Pak ya Kalau harganya Sendiri Sebenarnya Sekarang kan Cenderung Agak Sideways Agak Di bawah Kalau misalnya Untuk Cicil beli Sebenarnya Bisa aja Tapi itu tadi Harus Sabar Karena ini Menunggu Mungkin market Ketika nanti Sudah kondusif Dia baru Bisa naik lagi Nah Untuk lebih Meyakinkan Lagi Sebenarnya Tadi ya Export Ini CPO itu Kalau di data Export Import Itu masuknya Adalah ke sektor Ke bagian Non 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 Migas Dan dia Masuk ke Industri Manufaktur Karena dia Industri Pengolahan Dan itu Sektor ini Kinerjanya Selalu Positif Artinya Sebenarnya Dari sisi fundamental Sektor Perkebunan ini Lagi Positif Positifnya Cuma Memang Respon market Kelihatannya Agak Berbeda Tunggu dulu Berarti Oke Pak Mino Terakhir Karena kita Sudah hampir Satu jam Sobat Investor Indeks harga Sahab Gabungan Soal tapering Juga Dan September Ini Peluangnya Seperti apa Agak sulit Ke 5-2 Lagi Ya Saya pikir Ini prediksi saya Mungkin Kalau nanti Diumumin Tapering Tanggal 21-22 Itu Justru Karena Udah Didehului Oleh Koreksi Itu Saya pikir Malah Udah Mungkin Hanya Efek Kejut 1-2-3 hari Tapi Kemudian Indeks kita Akan Kembali Naik Nah Dari Sisi Fundamental Sendiri Sebenarnya Kita Mempunyai Modal Yang cukup Besar Cukup Baik Untuk Menghadapi Tapering Yang pertama Adalah Cadangan Devisi Kita Angkanya Sangat Tinggi 144 Bilyar Itu Cukup Untuk 9 Bulan Impor Kemudian Yang kedua Karena Con Devisi Kita Dibawah 1% Dan Rupiah Kita Relatif Stabil Ini Jauh Berbeda Dengan Kondisi Tahun 2013 Ketika Ada Tapering Juga Karena Con Devisi Kita Misalnya Tahun Itu Di Kuartal 2 Itu Sempat 4% Jadi Minus 4% Kemudian Cadangan Devisi Kita Waktu Itu Hanya Cukup Untuk 5 Bulan Impor Jadi Saya Pikir Dua Hal Ini Yang Akan Menjadi Modal Kuat Untuk Indonesia Dalam Menghadapi Tapering Jadi Harapannya Adalah Kita Akan Fine -fine Walaupun Di Apa Namanya Di Apa Namanya Di Amerika Itu Ada Tapering Baik Pak Mino Saya Sekali Untuk Kita Terbatas Support Resisten IHSG Jangka Pendek Pak Mino Oke Bentar Oke Sebenarnya Untuk Rentang IHSG Saat Ini Dia Masih Cenderung Side-base Dengan Resisten Yang Di Sekitar 61 60 Kemudian Support 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 Itu Ada Di Sekitar 60 2020 Pergerakan Harganya Itu Di Rentang Itu Mbak Baik Jadi Karena Tapering Sudah Di Price In Ya Istilahnya Karena Sudah Di Respon Duluan Harusnya Ketika Itu Kejadian Tanggal 20 Bulan Ini Ya Tanggal 21 Jadi Di Kita Itu Tanggal 23 Berarti 23 Baru Bisa Ketauan Sudah Orang Lebih Kalem Baik Semoga Ini Bermanfaat Untuk Sobat Investor Dimanapun Berada Pak Mino Terima Terima Kasih Banyak Untuk Analisis Rekomendasinya Bincang Bincang Di Break Time Kali Ini Lalu Ini Adalah Equity Analis Indopremier Sekuritas Sehat Sukses Selalu Untuk Pak Mino Sampai Berjumpa Kembali Ya Sama Sama Terima Kasih Sobat Investor Semua Yang sudah Join Pada Siang Hari Ini Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Atau Kekurangan Datuk Pami Tendur Diri Selamat Siang Dan Selamat Beraktifitas Sampai Berjumpa Kembali